Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas! Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Jumat 22 Desember ini menggelar sidang pemeriksaan terhadap Komisioner KPURI. Sidang ini merupakan buntut aduan terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Bumingraka. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hedi Lugito, selaku Ketua Majelis Sidang, dan dihadiri oleh Ketua KPU Hashim Asyari, anggota KPU Muhammad Afifudin, serta empat pihak dari unsur pengadu. Dalam sidang ini Komisioner KPU diduga melanggar aturan karena menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka meski belum merevisi peraturan KPU soal syarat usia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Namun KPU meminta agar dalil aduan dari para pengadu seluruhnya ditolak oleh Ketua Majelis Sidang. Selain itu KPU meminta Ketua Majelis Sidang menyatakan KPU telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan lain-lain. Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah kami teradu memohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara pengaduan pengadu dalam perkara aku untuk menjatuhkan putusan dengan amal sebagai berikut. 1. Menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu 3. Menyatakan teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu 4. Merehabilitasi nama baik teradu terhidung sejak tanggal putusan dibacakan atau apabila Majelis Pemeriksa DKPP yang memeriksa dan memutus perkara pengaduan pengadu dalam perkara aku berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya X-I-K-O-E-T-U-N-A Terima kasih telah menonton!